. Sekelompok orang diduga masa pendukung salah satu caleg berjumlah sekitar 200 orang menyerang aparat keamanan yang bertugas mengamankan pleno tingkat kabupaten di kantor DPRD dan KPU Kabupaten Jayawijaya, Senin, 11 Maret 2024, pukul 2.30 WIB. Penyerangan ini terjadi setelah pleno untuk distrik Wamediskorsing. Masa langsung memaksa masuk ke dalam kantor DPRD selanjutnya langsung menyerang menggunakan panah, ketapel dan batu terhadap personel yang melakukan pengamanan. Kapolres Jayawijaya AKBP Heriwibowo mengatakan, personel yang melaksanakan pengamanan langsung membubarkan masa dengan mengeluarkan tembakan peringatan serta gas air mata. Setelah masa berhasil dipukul mundur dengan menggunakan gas air mata, selanjutnya dilakukan razia terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi dan diamankan beberapa barang bukti berupa 5 parang, 2 pisau, 5 buah busur panah beserta 66 buah anak panah, sebuah ketapel dan sejumlah motor, ujar Kapolres, Senin, 11 Maret 2024. Kapolres menambahkan, Seusai masa dibubarkan, tiba-tiba terjadi lagi penyerangan yang menggunakan dua unit mobil merek Mitsubishi Strada di kantor KPU Jayawijaya. Namun serangan ini kembali dapat diamankan personel Polres Jayawijaya dan BKU BRIMOB yang melaksanakan pengamanan di kantor KPU. Dalam penanganan kasus, 14 orang yang melakukan penyerangan berhasil diamankan. Mereka teridentifikasi yakni berinisial JK, T, YK, OK, PW, NW, IU, SW, HK, YW, HW, OWE, MK, dan GW. Hasil pemeriksaan sementara masa merupakan kerabat dari salah satu caleg dari Partai Garuda berinisial YW. Mereka melakukan penyerangan diduga atas perintah YW dengan sasaran utama PPD Distrik Wame. Aksi penyerangan ini diduga karena salah satu caleg tidak terima dengan hasil perolehan suara. Suara yang diperoleh di lapangan berbeda dengan hasil pleno di kabupaten sehingga acuriga suara tersebut dialihkan ke caleg lain, ucapnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.